Ahok Jarod mencoba membangun dengan sistem. Sistemnya adalah sistem e-government. Sistem e-government ini adalah sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi. Jadi Ahok Jarod mempunyai konsep Jakarta Smart City yang membuat birokratnya akan mengandalkan sistem teknologi dalam hal menjalan pemerintahan. Kemudian masyarakatnya pun juga terbantu dengan adanya aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh teknologi ini. Dengan adanya Jakarta Smart City ini maka kita berharap ruang-ruang kolusi, ruang-ruang kolupsi itu menjadi tertutup. Kemudian juga di sisi lain membuka ruang partisipasi bagi publik untuk berperan aktif melakukan pengawasan secara mandiri. Untuk penjagaan korupsi ada beberapa hal yang diprogramkan oleh Ahok Jarod. Yang pertama kalau kita kaitkan dengan penjagaan korupsi dalam hal pembangunan DKI. Itu Pak Ahok dan Pak Jarod memperkenalkan sistem e-budgeting. Di mana semua pengelolaan anggaran ini berbasis teknologi. Dan kemudian untuk menunjang pengawasannya maka pasangan Ahok Jarod juga akan membangun aplikasi yang namanya Kawal Budget. Di mana Kawal Budget ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengawasi secara langsung penggunaan anggaran yang dikelola oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Nah yang kedua, untuk pencegahan korupsi terkait dengan pelayanan publik. Maka pasangan Ahok Jarod ini melalui Jakarta Smart City membuat aplikasi-aplikasi pendukung. Seperti aplikasi Klu. Yaitu aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk membuat laporan apabila ada problem-problem yang terjadi di DKI Jakarta. Mulai dari yang kecil-kecil seperti trotoar yang rusak, kemudian lampu jalan yang tidak berfungsi, bahkan sampai pohon yang mau rubuh. Itu bisa dilaporkan oleh masyarakat melalui aplikasi Klu. Dan masyarakat juga bisa menelusurinya karena ada indikator warnanya juga. Selain aplikasi Klu juga ada aplikasi Krop, yaitu cepat respon opini publik. Aplikasi Krop ini dipergunakan oleh birokrasi untuk melihat permasalahan apa saja yang ada di masyarakat. Dan berdasarkan respon dari birokrat ini akan berujung pula pada penilaian kinerja dari aparat pemerintahan. Apakah bisa merespon dengan cepat persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dan yang berikutnya juga ada dibangun pelayanan terpadu satu atap, satu pintu PTSP. Di mana semua pelayanan publik itu berbasis pada informasi tonologi. Sehingga praktek-praktek pungli, praktek-praktek suap yang selama ini sering terjadi bisa kita hindari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!